Artinya rukun sholat yang ke sembilan adalah sujud sebanyak dua kali Yaitu setiap rokaat Jadi di dalam sholat setiap rokaat itu kita harus melaksanakan sujud dua kali Itu termasuk rukun sholat Sujud dua kali termasuk rukun sholat Makanya antara sujud dengan sujud yang lainnya itu dipisah dengan duduk Makanya duduknya namanya duduk antara dua sujud Jadi duduk di antara dua sujud Ya jadi kita sujud ya selesai sujud kita duduk Nah abis duduk sujud lagi Nah itulah yang dikatakan sujud dua kali termasuk rukun sholat Sama seperti kita melihat seorang khotib melaksanakan hutbahnya Itu dua kali hutbah Nah di antara hutbah pertama dengan hutbah yang kedua Mesti dipisah dengan apa? Dengan duduk Ya makanya duduk ya biasanya setiap ya mimbar itu udah disiapkan tempat duduknya Karena memang duduk disitu termasuk persyaratan Ya jadi kalau ada seorang khotib antara hutbah pertama dengan hutbah kedua Tidak duduk Nah itu gak boleh Ngesah Ya makanya disiapkan tempat duduknya tuh Ya jadi nanti duduknya namanya duduk antara dua hutbah Al-julus bainal hut Bataini Sama seperti kita sholat setiap rukaat itu ada dua kali sujud Nah antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua Dipisah dengan duduk Makanya duduknya namanya duduk antara dua sujud Dan disunnahkan Berkata orang yang sholat pada saat lagi sujud Baca Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Nah itu yang disunnahkan baca Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Jadi membacanya pada saat lagi sujud Hukumnya sunnah Sujudnya rukun Tumak ninahnya pada saat lagi sujud rukun Sementara membaca doa Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Itu sunnah Maka sungguh telah datang keterangan hadis An'udbat abni amir Yang ini hadis riwayatnya dari Utbah bin Amir An'ahu kala Sesungguhnya Ya beliau Rasulullah SAW bersabda Lama nazalat Tatkala turun ni ayat Pasabih Bismi Rabbikal Azim Jadi ada ayat begitu bunyinya Pasabih Bismi Rabbikal Azim Kala Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah SAW bersabda Ija'aluha firuku ikum Jadikanlah Lapaz Kalimat Ya pasabih Bismi Rabbikal Azim Artinya Subahana Ya Subahana Allahi Ya apa Subahana Rabbiyal Azim Nah itu nanti Firuku ikum Pada saat lagi Kamuruku Jadi karena ada ayat itu Pasabih Bismi Rabbikal Azim Makanya bacaan ruku Subahana Rabbiyal Azimih Ya ada yang nambahin Subahana Rabbiyal Azimih Wabihamdi Seperti yang kita baca Subahana Rabbiyal Azimih Wabihamdi Ini sehubungan Turun ayat Pasabih Maka Sucikanlah Bismi Rabbikal Azim Dengan nama Tuhan Kamu Yang Maha Agung Ya Maka Nabi Di Perintahkan Baca aja tuh Subahana Rabbiyal Azim Setiap kamu Ruku di dalam sholat Walamma Nazalat Maka Tad Kala Turun Ayat Sabihis Bismi Rabbikal A'la Nah ini Kata Nabi Kala Ij'aluha Bisujudikum Jadikanlah Kalimat tersebut Bacaan pada saat Kamu lagi sujud Makanya Bacaan sujud Subahana Rabbiyal A'la Atau Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Wa Yahsulu Aslusunnatihi Dan hasil Asal sunnah Bimarotin Minimal satu kali dibaca Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Satu kali Udah hasil sunnahnya Wa Adnal Kamali Nah minimal yang sempur Sempurna Salah sun Tiga kali Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Itu minimal Kalau mau sempurna Walaupun satu kali boleh Udah cukup Tapi kalau pengen Adnal Kamal Minimal yang sempurna Tiga kali Subaham sun Kemudian lima Sumbah sabun Kemudian tujuh kali Sumbat is'un Kemudian sembilan kali Sumbah ihda'ashrata Kemudian Sebelas kali Jadi boleh tuh Dari satu Kemudian naik Kemudian naik tiga Tiga Adnal Kamal Kalau tiga masih mau Lima Lima masih tambahin Tujuh Tujuh masih mau nambahin Sembilan Sembilan masih mau nambahin Baca tasminya Sebelas kali Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Subahana Rabbiyal A'la Wabihamdi Udah tiga kali Masih kepengen Nah itu boleh Tapi genap Ya jangan yang genap Tapi ganjil Bilangannya ganjil Lima Tujuh Sembilan Sebelas Nah itu ganjil semuanya Ya sebab Jadi Allah itu Ganjil Suka Senang Cinta Amin ganjil Makanya lihat Ya rata-rata kita Kalau disuruh tuh Baca-bacaan Pasti ganjil Ganjil Ya tasbih Tiga kali Ya kalau mau sekali Silahkan Tapi kalau pengen tambahin Jangan dua kali Tiga kali Udah tiga kali Pengen tambahin empat Empat Jangan tambahin lagi Lima kali Ya dan seterusnya Ya bahkan sampai Sebelas kali Masih dianjurkan Ya seperti itu Jadi rata-rata memang Ganjil semuanya Bapak saudara Karena memang Allah itu cinta Ya senang Amin ganjil Makanya sholat Satu hari Satu malam Ganjil Berapa rokaan Tujuh belas Rokaan Ganjil Kenap tujuh belas Ganjil Ya makanya Kita juga Kalau pengen Dicintai Ma'allah Jangan sampai Kita tinggalkan Sholat Wittir Itu sholat Wittir Sehingga Imam Abu Hanifah Mewajibkan sholat Wittir Di antara Empat mazhab Ada satu mazhab Yang mewajibkan Sholat Wittir Tapi kalau imam Imam Shafi'i Ya itu hanya Menyatakan Sunnah Mu'akadah Ada satu mazhab Yang menyatakan Wajib Kenapa Karena memang Ada hadisnya Pamalam Yutir Palai Seminna Begitu hadisnya Ya siapa-siapa Yang tidak Sholat Wittir Maka Orang itu Tidak Dikelompokan Umat kami Nah ini kan Berat ini Sehingga Imam Abu Hanifah Wah wajib Sholat Wittir Jadi bukan hanya Lima waktu Sholatnya Plus Sholat Wittir Zuhur Asar Maghrib Isya Subuh Plus Wittir Nah begitu Makanya kita usahain ya Bapak Saudara Kita Jangan Sampai tinggalkan Sholat Wittir Nah sholat Wittir itu Bagaimana Pesan Rasulullah Kepada Abi Hurairah Pokoknya Sebelum tidur Sholat Wittir Ya sebelum Tidur Sholat Wittir Kita pengen tidur nih Ambil Erudu Sholat Wittir dulu Baru kita tidur Nah begitu Atau kalau memang Kita pengen Ngambil hadis yang lainnya Jadikanlah Sholat Wittir kamu Akhir daripada Sholat malam kamu Berarti Tidur Bangun malam Tahajud Ya sholat-sholat Tahajud Apakah mau sholat Hajat Mau sholat Taubat Mau sholat Istiqara Dan lain dan sebagainya Nah udah selesai semuanya Tutuplah Sholat Atau Kiyamul Lail kita Dengan sholat Wittir Boleh Ya Jadi gak apa-apa tuh Yang penting Satu malam Gak boleh dua kali Dua kali Wittir Rasulullah Bersabda Le Wittroni Fi Lailatin Wahidatin Gak boleh Dua kali Wittir Dalam Satu malam Tuh Jadi dalam satu malam Cukup satu kali Wittir Kalau Bapak Sudara Sudah Wittir Habis sholat Isya Yaudah Ntar kalau tahajud Gak usah Wittir lagi Kalau memang Bapak Biasanya Memang Wittir Ntar Penutup Daripada sholat malam Yaudah Nanti Habis kiyamul Lail Baru sholat Wittir Yang mana yang bagus Tergandung kita Ya Jangan Nanti kita Gak Wittir Terus Kiyamul Lail pun Enggak Akhirnya semuanya Bablas Nah jangan Kalau kita khawatir Kebablasan Yaudah Sebelum tidur Kita sholat Sholat Wittir Jadi kalau kita Pengen dicintai Ma'Allah Tiap malam Jangan sampai Tinggalkan Sholat Wittir Itu begitu Ya Makanya Banyak doa-doa Ya Itungan-itungan Rata-rata Ganjir Sampai-sampai Nama Allah Ya Nama Allah Yang ada 99 Kan ganjir Ya Jadi Allah itu Memiliki Al-Asma'ul Husna Ada berapa Ada 99 Ayam Tadau Falahul Asma'ul Husna Dimana saja Kamu berdoa Jangan lupa Panggil tuh Nama-nama Allah yang bagus Yang jumlahnya Semuanya ada berapa 99 Nama Silahkan Nah itu ganjir Semuanya ganjir Nah makanya kita baca Subhana Robiyal A'la Wabi Hamdi Tiga kali Kalau tambahin lagi Lima kali Tujuh kali Sembilan kali Sebelas kali Ya jadi Bapak boleh Baca tasbih Sembilan kali Boleh Sebelas kali Ya jangan hanya Tiga kali doang Boleh Amalin lima kali Kadang-kadang amalin Tujuh kali Sembilan kali Sebelas kali Nah itu Minimal kalau Kita solat Munfarid Boleh Sebelas kali Dan tidak boleh Seorang menambahkan Atas yang demikian Itu Siwal Munfarid Kecuali Munfarid Lebih dari Sebelas Jangan dah Ya kecuali Kalau kita solat Munfarid Mau Tasbih Tiga puluh tiga kali Boleh Subhanah Rabi Al-A'la Wabih Hamdi Subhanah Rabi Al-A'la Wabih Hamdi Sampai Tiga puluh tiga kali Itu boleh Tapi kalau Jadi imam Ya itu Tidak boleh Lebih dari Sebelas Kali Wa imamu Kaumin Mahsurina Rodina Siwal Munfaridi Wa imami Kaumi Mahsurina Dan imam Daripada Kaum Yang terbatas Yang mereka Redo Bitatwili Dipanjangkan Boleh Kalau kita Jadi imam Tapi makmumnya Itu redo Kalau seandainya Kita memang Bacaannya Lama Dan panjang Wal Makmum Dan makmum Ya Seperti itu Dan boleh Ia menambahkan Min zikri Daripada menyebut Allahumma Laka Sajad Wabika Amant Walaka Aslam Sajad Wajihi Lilladzi Kholakahu Wasawwarahu Wasakka Sama'ahu Wabasarahu Tabar Kalau Ahsanul Kholikin Boleh itu Baca Begitu Tambahin Ya Allah Karena engkau Saya sujud Karena engkau Saya beriman Karena engkau Saya pasrahkan Ya Sujud Wajahku Ya Zat yang telah Menciptakannya Yang membentuknya Bahkan telah Menciptakan Pendengar Dan penglihatannya Maha suci Allah Yang Memang Allah itu Sebaik-baik Pencipta Mahluknya Nah itu Jadi boleh Selain Baca Subhanallah Rabbiyal A'la Wabihamdi Boleh juga Kita baca Allahumma Laka Sajad Wabika Aman Wabika Aslam Sajad Wajhi Lilladzi Kholakahu Wasawwarahu Wasak Wasam'ahu Wabasarahu Tabarak Allahu Ahsanul Kholikin Itu biasa Kalau sujud Apa itu Sujud syukur ya Kita kalau sujud Syukur kan Bacanya itu ya Bapak-sudara Sajad Wajhi Lilladzi Kholakahu Ya sujud syukur Sujud Tilawah Bapak sering Amalin Sujud Tilawah Kalau Jumat Baca Surah Alif Lamim Tanzil Ya pada Saat Mustag Kembirun Allahu Akhambar Nah kita Baca Sajad Wajhi Lilladzi Kholakahu Wasawwarahu Wasakosam'ahu Wabasarahu Tabarakallahu Ashanul Kholikin Baru Kita bangun lagi Allahu Akbar Lanjutin Tadda Jaffa Junubuhum Anil Madaji Yad'una Rabbahum Khauf Wata Ma'a Dan seterusnya Nah itu memang Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Sallam Nah ternyata Ya Itu tasbih yang kita baca Pada saat Ya sujud Ya itu boleh kita baca juga tuh Sajad Wajhi Jadi bukan hanya Subhanah Rabi'al A'la Wabihamdi Kita tambahkan juga dengan Sajad Wajhi Lilladzi Kholakahu Bahkan kalau bisa Tambahkan Ya Dengan tasbih Tasbih yang lain Masih boleh Disini dijelaskan Wajjad Pirraudati Dan telah menambahkan Sahih Berraudah Di dalam kitab Berraudah Bihaulihi Wa kuwatih Boleh tuh Ya Jadi Wasakosamu Wabasarahu Bihaulihi Wa kuwatihi Tabar Kallahu Ahsanul Khalikin Boleh Kata Sahih Berraudah Di dalam kitab Berraudahnya Begitu Bihaulihi Wa kuwatihi Ya Itu Kobleh Tabarok Sebelum Lepas Tabarok Wahusannu Itu Begitu Pentingnya Lepas 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 Wali-Walidah Nah Lebih Saat Lepas Sujud Nah Makanya Boleh kita Lamain Bukan di akhir Doang Ini kadang-kadang Kesalahannya Orang di akhir Sujud Lomoh Bengedah Gak ada Perintah Kalau terakhir Doang Setiap Sujud Suruh Lamain Gak ada Bedanya Sujud Derekat Pertama Sujud Derekat Kedua Jangan Pas Banget Ya Derekat Terakhir Sujud Lomoh Bengedah Nah Itu Mestinya Lamanya Bukan hanya Disujud Rokaat Yang Terakhir Tetapi dari Rokaat pertama Sujud pertama Kedua Nanti Rokaat kedua Sujud pertama Rokaat kedua Sama Semuanya Lamain Lamain Gak ada Kita pikir Kita Disuruh Memperpanjang Sujud Pada Saat Sujud Yang Terakhir Ya Gitu Makanya Saya belum pernah Mungkin Kitabnya Redaksinya Ya Dulu Ada yang Nanya Saya Ustaz Itu Gimana Kalau Orang Sujud Terakhir Kok Lama Banget Ya Begitu Amang Ada Perintah Yang Ada Perintah Setiap Sujud Silahkan Itu Pun Kalau Ya Dia Bukan Imam Ya Dia Bukan Imam Kalau Imam Mesti Lihat Situasi Kondisi Kalau Disorat Munfarid Kalau Imam Imam Yang Kaumin Mahsurin Bit Tat Wil Ya Dia Redo Jadi Kalau ada Imam Kemudian Kaum Mahsurin Radin Bit Tat Wil Itu boleh Tapi Kalau Kalau Tidak Redo Makmum Tetap Tidak Dibolehkan Cukup Tiga Kali Subhanah Radiyal A'la Wabihamdih Subhanah Radiyal A'la Wabihamdih Subhanah Radiyal A'la Wabihamdih Allahu Akbar Ya Seperti Itu Jadi Ada Satu Hadis Yang Dirilkan oleh Imam Muslim Bunyinya Begini Bapak Sudara Akrabu Mayakunul Abdu Min Rabbihi Air Rahmatihi Wa Apuhi Wah Was Sajidun Tuh Begitu Jadi Yang Paling Dekat Posisi Manusia Hamba Allah Subhanahu Wattah Kepada Tuhannya Jadi Saat Saat Ya Manusia Itu Paling Dekat Posisinya Dengan Allah Artinya Dengan Rahmatnya Dan Maafnya Wah Sajidun Sementara Orang Itu Lagi Lagi Sujud Ini Hadis Red Imam Muslim Begitu Jadi Pada Saat Kita Lagi Sujud Itulah Posisi Yang Paling Dekat Kita Dengan Allah Subhanahu Wattah Lalu Kata Nabi Pak Aksirun Doa Perbanyak Tuh Doa Banyakin Doa Bapak Sudara Di Dalam Sujud Itu Pak Aksirun Doa Makanya Ada Yang Ngajarin Perlu Kita Kita Baca Rabbil Firni Wali Walid Daya Warham Huma Kama Rabbayani Sawiro Itu Termasuk Kita Disuluh Memperbanyak Doa Pis Sujud Lih Hadisi Muslim Tadi Begitu Jadi Artinya Perbanyak Doa Pada Saat Kamu Lagi Sujud Pak Kom Pak Hak 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 Maka Itu Hak Hak Sudah Pasti Kamu Itu Di Ijabah Jadi Doa Yang Kamu Baca Pada Saat Lagi Sujud Sudah Dipastikan Akan Diterima Jadi Pak Kom Itu Pak Hak Hak Sudah Pasti Yakin Bahwa Doa Kamu Diterima Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Imam Al-Baghawi Di dalam Kitab Al-Masawbih Anishaykhaini Dari Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dan Berkata Imam Abu Huraira Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kulupi Sujud Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Berkata Pada saat Lagi Sujudnya Dibilang Begini Allahumma Firli Zanbi Kullahu Dikkahu Wajillahu Awalahu Akhirahu Wa'alaniyatahu Wasirahu Itu diantara Doanya Ya Allah Ampunkanlah Dosa Saya Semuanya Jadi kata Nabi begitu Ya Allah Ampunkanlah Dosa Saya Semuanya Yang Kecil Yang Besar Yang Alus Yang Kasar Dari Awal Sampai Akhir Yang Kelihatan Maupun Yang Tidak Kelihatan Itu Semuanya Ampunin Makanya Dosa Kita Macam-macam Dosa Kita Besarkah Kecil Ampunin Ya Allah Sengaja Atau Tidak Sengaja Ampunin Ya Allah Yang Alus Yang Kasar Ampunin Juga Nah Itu Dalam Sholat Nabi Sampai Bilang Begitu Ya Khususnya Pada saat Lagi Sujud Ya Allah Ampun Karena Dosa Saya Semuanya Yang Alus Yang Kasar Dari Awal Sampai Akhir Yang Jelas Yang Tidak Jelas Ya Itu Alaniyat Yang Jelas Yang Rahasia Yang Dan Telah Berkata Siti Aisyah Pakuttu Rasul Allah Sallallahu Sallam Ya Saya Kehilangan Rasulullah Laylatan Satu Malam Minal Pirosi Dari Tempat Tidur Siti Aisyah Agak Kolok Emang Kenal Kolok Jadi Dia Sering Menceritakan Bagaimana Dia Manjanya Dengan Rasulullah Sampai Ini Habis Diceritain Saya Lagi Tidur Ya Tiba Tiba Megang Rasulullah Di samping Tempat Tidur 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 Saya Kehilangan Rasulullah Dibilang Begitu Bapak Sudara Jadi Di Pegang Di tempat Tidurnya Di sebelahnya Rasulullah Kok Tidur 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 Rasulullah ada di dalam masjid kan kamar Nabi yang mau masjid itu ya dekat, nah seperti itu tinggal buka kamar, masjid nah seperti itu, jadi ketika dirabah-rabah itu karena itu kepegang perut, lapak, kaki Nabi Muhammad, ya seperti itu nah ini yang dikatakan bahwa ya hadis bahwa Siti Aisyah menyentuh kulit Rasulullah itu tidak membatalkan nah begitu, makanya ini ada beda pendapat ada yang menyatakan Rasulullah saat dipegang Siti Aisyah saat itu ya pakai ha'il dinding penghalang ada yang bilang, enggak dengan tangan telanjang, kulit bersentuh dengan kulit, tapi Rasulullah itu sujud, enggak enggak batal tandanya, nah seperti itu tapi ada lagi yang punya pendapat waktu megang, itu ada ha'il ada dinding penghalang nah ada lagi yang punya pendapat bahwa ini termasuk min khosok isi Rasulullah termasuk keistimuan Rasulullah jangankan megang Rasulullah habis mencium istrinya langsung sholat, enggak apa-apa enggak batal tapi Bapak jangan itu ya Bapak nyium istri habis nyium istri sholat Allahu Akbar hei habis nyium istri wah saya pernah baca hadisnya nah ini saya baca di beberapa hadis ternyata itu termasuk min khosok isi Rasulullah selalu salam ada yang termasuk keistimewaan buat Rasulullah tetapi tidak buat umatnya Nabi kalau tidur batal enggak? enggak batal Pak kalau kita tidur batal enggak? batal ya kita tidur ya walaupun cuma 5 menit 10 menit tidur ya batal tapi kalau Rasulullah tidur enggak batal ya habis tidur langsung Rasul sholat enggak apa-apa ya satu-satunya tidak membatalkan sholat saat tidur kalau tidurnya duduk tetap pada pendiriannya ya ini-ini enggak berubah pantatnya itu aja kalau kita berbaring tidur ya semenit 2 menit batal tapi kalau Rasulullah batal enggak? tidak batal kenapa? min khosok isi Rasulullah selalu salam saya baca begitu di beberapa kitab ya jadi itu termasuk min khosok isi Rasulullah termasuk dalam suatu kitab bicarakan Rasulullah pernah mencium istrinya habis mencium istrinya lalu Rasul sholat itu min khosok isi Rasulullah ya jadi kalau kita batal ya kita mengisi sentuhan kulit dengan kulit batal ya dengan istri kita karena istri kita itu adalah ajnabiyah ya bukan mahrumiyah kalau orang yang mahrum itu enggak batal tapi kalau istri kan ajnabiyah kalau istri mahrum ya enggak boleh nikahi nah begitu jadi istri itu ajnabiyah orang lain yang jadi istri kita ya sehingga kalau persentuhannya menurut mazhab imam shafi'i batal nah ini yang kita anut kita pahami benar Pak ya jangan kita mencampur adukan nanti kita talpik namanya nah begitu jadi karena kita wudhunya imam shafi'i cara-caranya imam shafi'i ya girian batal pakai imam shafi'i juga jangan wudh pakai imam shafi'i girian batal ustad ya menurut mazhab ini kan kagak batal ya ente mau milih-milih yang enak-enak doang nah begitu enggak boleh ya talfik namanya jadi kalau kita mau ambil satu paket istilahnya kalau satu paket boleh wudhunya cara si A nah nanti batalnya cara si A juga jangan wudhunya cara A batalnya cara B nanti ini lagi ambil yang enak-enak semuanya ya itu talpik tidak diakuin nanti semuanya nah jadi kita harus paham begitu bapak saudara ya jadi ya ini ya kaitannya dengan hadis seperti ini banyak-banyak yang mentakwirkannya wahumah man subatani nah sementara dua kakek rasulullah itu tegak berdiri ya jadi itu ketika lagi sujud tuh ya ini tegak ya ditegakkan itu namanya man subatani wahu ya kulu kemudian rasulullah dalam sujudnya si Tia Aisyah dengar tuh rasulullah baca doa begini itu rasulullah baca doanya begitu ya jadi diantara doa doa ya sujud yang dibaca rasulullah itu ya Allahumma ya Allah ini a'uzu sesungguh saya berlindung diri doka dengan kredoan engkau min sahotika dari murkanya engkau wabimu'apatika dan dengan keselamatan dari engkau min ukubatika dari siksaan engkau wa'auzubika dan saya berlindung kepada engkau minka dari engkau la'uhsi sanaan alaikat tidaklah terbatas ujian-ujian terhadap engkau anta engkau kama asnain itu sebagaimana engkau memuji ala napsi ke atas diri engkau nah itu diantara doa yang dibaca sama rasulullah dan disunnahkan membuka dua matanya pada saat lagi sujud jadi kalau kita lagi sujud tuh bapak sudara dibuka mata kita jangan dimermin gitu jadi kalau sujud jangan merem ini kadang-kadang sujud dimerem habis merem dimorok lagi ya dilupa imam dah allahu akbar di masjid sujud aja ya jangan jangan pak sebab tidur di dalam masjid paling enak pak ya tidur di dalam masjid paling enak apalagi hari jumat ya hari jumat berapa datang belum apa-apa udah merem ya Allah ente udah merem aja tuh makanya bau bawang sama cabai ya tuh begitu kalau merem keletak tuh cabai jangan dibiasain tidur di dalam masjid ya nikit udah demen banget senderan dah merem dah ya Allah jangan jangan dibiasain saya ngaji udah begini masih ada aja yang merem ya bagaimana kalau saya ngaji ya saya merem lagi yaudah kita tidur sama-sama gitu jadi jangan diniatin merem gitu pokoknya kalau kita ngaji 30 menit melek semuanya dengerin apa yang saya sampaikan begitu jangan sengaja dimerem aja dingorok lagi ya tapi jangan diganggu biarin tetap dapat pahala ya begitu ya jadi kalau kita lagi sujud ya itu dibuka matanya ya dibuka matanya jadi jangan dimerem sunnahnya bukan berarti gak boleh sunnahnya dibuka dua matanya hal atas sujud pada saat lagi sujud ya nah itu salah satu persyaratan dan anjuran ya jadi dan disunnahkan ini dibuka itu dua matanya hal atas sujudi pada saat lagi sujud yang ke 10 rukun sholat yaitu pada saat lagi sujud ya jadi yang ke 10 ini ya jadi ketika sujud harus ada kalau tadi doa sunnah tapi pada saat sujud itu merupakan rukun wahadihi dan ini ihda suruti sujudi salah satu syarat-syarat sujud as-saba'ati yang ada tujuh ya a'do'us sujud saba'ah itu nanti akan dibahas sendiri ya nanti ada ya jadi kata rasulullah a'do'us sujud saba'ah jadi anggota-anggota sujud itu ada tujuh nah itu pada saat kita lagi sujud tujuh-tujuhnya harus kita benar-benar ya laksanakan tujuh anggota sujud nah seperti itu jadi dua tangan dua dengkul kemudian ini kaki ya sama jabah kan tujuhnya nah itu makanya jabah ini ya harus benar-benar ya terbuka maksupah kemudian ditempelkan ke tempat sujudnya tangan ya kemudian nih dua dua lutut dua dengkul sama kakinya ya nah seperti itu jari-jari yang ada di kaki nah ini termasuk tujuh anggota sujud wahadzih ihda suruti sujud disaba'ah dan ini salah satu syarat-syarat sujud yang tujuh alati sata'ti fi kalamil musonnibi yang nantinya ya akan datang dalam kalam musonnib radiyallahu anhu jadi nanti akan dijelaskan khusus terkait dengan akda'us sujud sama anggota-anggota sujud yang ada tujuh nah nanti akan dibahas tersendiri saya kira sampai sini bapak saudara nanti baru al-hadiyah syara'u al-julus subayna sajidata ini mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamah sekalian akhirnya manakala disana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya wa mal kamal illa-lillah tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahi minashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas surat al-mustakim sirat al-lazina anhamta alayhim ghayril maudumi alayhim waladudin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'mah wa yukab yu mazidah ya rabbana laka alhamdu walaka syukru kama yomba giri jalali unhikal karim ula azim sultanik subhanakala nufsi sanaan alaika kama asnaita ala napsi palaka alhamdu hatta tarda Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammad Allahumma gfir lana zunubana wali walidina wali musayyukhina wali muallimina wali mannahu hakun alayna wali man ahabba wa sallilayna wali alhadirina wali kafatil muslimina ajma'in Allahumma inna nas'aluka ridaka waljannah wa na'uzubika min sakhatika walnar rabbana zulamna anpusana wa illam tawfirlana wa tarhamna lana kunana minal khasirin rabbana atina piddunya hasana wapil akhirati hasana tawwakina azabanna wa sallallahu alaih sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil adamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh